Terima kasih. Kamu bilang kalau aku ngambilin kamu itu kan gak benar. Ya untuk dapetin duit itu lah. Cahaya, uang bisa kita dapetin tapi bukan cara seperti itu. Kamu berbohong sama ibu lagi. Kamu bilang kau pembohong? Ya jelas-jelas kamu berbohong. Kamu hanya bikin masalah sama ibu. Itu gak benar Cahaya. Kamu tuh gimana sih? Kamu gak mikir gimana? Kamu nambah masalah bagi ibu sendiri. Kamu tuh kenapa sih gak pernah dukung aku? Salah semuanya. Ya jelas kamu salah. Cahaya, coba kamu pikir. Dengan kematian Mirlin sekarang ini, papa kamu belum kembali. Dan sekarang kamu menambah beban masalah ibu. Justru dengan adanya duit itu, aku bisa ngilangin stres aku gara-gara masalah itu. Kamu stres karena kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kalau ibu, dia memikirkan masalah orang lain juga. Salah lagi kan? Justru, aku pengen pakai duit itu untuk ngilangin stresnya mama. Harusnya dengan uang itu mama bisa bersenang-senang kan? Ya, uang bisa membuat kita pagi ya. Tapi uang juga bisa membuat kita sengsara kalau tidak bisa memakai dengan benar. Apalagi mendapatkannya tidak jujur seperti ini. Tadi waktu aku bilang sama mama kalau aku hamil, apa? Mama senang kan? Sekarang kamu pikir, kalau sampai nanti sembilan bulan kamu belum hamil juga, ibu pasti akan ngecewa. Kamu gak mikir itu? Gak usah khawatir. Masalah itu, udah aku beresin. Saya gak tahu siapa kamu sebenarnya, Mawal. Buat saya. Saya gak perlu tahu siapa diri kamu. Kamu sama sekali gak penting buat saya. seharusnya bisa ngelupain kamu. Kamu bilang kamu cinta. Awalnya saya masih bergerasa kalau kamu itu cinta. karena kamu miliki muka yang sama persis sama cinta. Tapi Mawal, saya gak pantas bilang kalau kamu itu cinta. Karena cinta sama sekali gak punya pribadi yang busuk seperti kamu. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Kamu cuma seorang yang mau menjadi orang lain. aku gak akan pernah nungguin Mawal. Dan aku gak mau kenal sama dia. Rudy. Harusnya, ya. Harusnya kamu kasih tahu saya tentang kebenaran itu, Ruth. Soal apa lagi, Mel? Iya, soal Maya, Rudy. Soal apa lagi, memangnya? Awalnya saya juga sempat-sempat bingung. Karena saya takut kamu, kamu marah. Kalau selama ini saya berhubungan sama, sama Maya, Mel. Udah lah, Ruth. Udah lah. Itu tidak usah diperpanjang. Itu urusan pribadi kamu. Yang penting sekarang, kita sudah mendapatkan informasi baru tentang keberadaan uang kita itu ada di mana. Tapi saya minta kamu jangan marah-marah atau mengumpat hal yang buruk, Mel. Selain itu, saya juga minta kamu, kamu untuk tutup mulut masalah ini. Karena gimana pun juga, kita harus hargai Maya sebagai sumber informasi kita. Tentang, lepaskan saya. Baik. Saya tidak akan menyakiti kamu. Tapi tolong kamu jelaskan. Kenapa sampai sekarang kamu masih berhubungan sama Dante? Iya, Pak. Saya jelasin. Ini semua karena Alexa. 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 Dia yang menyuruh saya untuk menjelaskan siapa diri saya sebenarnya sama Dante. Tapi kenapa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Mungkin karena Dante atau yang lainnya. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengajar. Dan sekarang, Papa saya di tangan Alexa. Dan dia memperasai apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mau Papa saya ada apa-apa, Pak. Jadi ini semua ulah Alexa? Dia yang bertemukan kamu sama Dante? Belajar, Alexa. Sampai kapan dia memengganggu hubungan kita? Awas kamu, Alexa. Apa akan kasih kamu pelajaran? Dante, buka pintunya dong. Jangan-jangan Dante sudah kabur sama Mawar. Karena Dante sudah tahu kalau Mawar itu sebenarnya adalah cinta. Halo, Alexa. Pak, aku mau ketemu sama Papa. Iya, bagus. Aku mau mengungkap siapa Mawar yang sebenarnya. Dia lagi kabur sama Dante. Oh, begitu ya? Bagus itu. Papa tunggu secepatnya kamu di rumah. Iya. Oke, Pak. Pokoknya kamu tenang aja, Mawar. Saya akan kasih dia pelajaran. Bagaimana caranya menghormati orang yang lebih tua. Mak, Mama baik-baik aja kan? Iya, Mama baik-baik aja kok, sayang. Aku punya rencana. Gimana kalau aku cari kerjaan? Boleh ya, Mak? Kamu kerja apa? Iya, kerja apa aja, Mak. Walaupun gajinya kecil, yang penting bisa membantu kehidupan kita, Mak. Mama pikir kamu nggak usah cari kerja, Satria. Kenapa aku nggak boleh kerja, Mak? Kalau soal uang, kamu nggak usah khawatir. Karena sekarang Mama sudah menemukan cara gimana kita bisa dapat uang yang banyak. Mama mau ngelakuin apa lagi, Mak? Pokoknya ada aja. Mak, aku nggak mau ya. Kalau Mama sampai nyulik-nyulik orang lagi dan Mama sampai minta tebusan. Karena itu haram, mah, hukumnya. Mawar? Pak, kenapa dia masih di sini? Bukannya dia udah mengkhianati Papa? Kenapa kamu bilang? Kurang ajar kamu ya. Berani-berani kamu mengkhianati Papa kamu seperti ini. Kamu tahu kan siapa Mama? Dia tuh sangat berarti buat Papa. Tapi kenapa kamu menusuk dia seperti ini? Kenapa? Masa kamu kurang ajar, nih? Kurang ajar kamu! Pak sakit, Pak. Apun, Pak. Papa! Papa juga merasakan hal yang sama, Lesa. Papa merasakan sakit karena kamu khianati. Dano, Ramu! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alexa Maaf Aku gak ngambilain kamu Aku gak butuh simpati kamu Kamu itu sangat menjijikan Mawan Aku gak pernah berniat menyakiti kamu Aku gak pernah musuhin kamu Ini semua Akibat perbuatan kamu sendiri Gak ada hubungannya sama aku Dan aku benar-benar menyesal melihat kamu seperti ini Gak usah banyak bicara Mawan Ini kan yang kamu inginkan Ini kan Kamu puas sekarang Mawan Puas kamu Sejak kedatangan kamu di rumah ini Hidup aku jadi hancur Mawan Kamu udah merebut semuanya Aku dianggap sudah mati sama papa Yang ada diotong papa itu cuma kamu Kamu dan kamu Aku benci sama kamu Mawan Aku benci Aku muak sama sebuah ini Dengerin aku Alexa Aku tidak pernah memusuhi kamu Tapi kamu yang terus-terusan memusuhi aku Kamu Berkomprota dengan Kamelia dan Rudy Kalian ingin menghancurkan aku Dan sekarang Kamu mengadu lomba aku dan Dante Itu semua karena kamu Korbuatan kamu Dan apa yang kamu dapatkan sekarang Itu karena ulah kamu sendiri Dan gak ada hubungannya sama aku Dengar ya Mawan Aku tidak akan pernah melupakan hal ini Sampai mati pun aku gak akan pernah Memaaskan kesalahan kamu Mawan Dan kamu ingat satu hal Aku akan bikin kamu berlutut di kaki aku Dan memohon Ingat itu Mawan Kamu tuh mau diantering kemana sih Caya Ih aku tuh mau nyari bayi buat kita Cari bayi Hah udah cepetan ayo Ayo Sebentar lagi mereka pergi Dan itu saat kita buat peraksi Biarin mereka menjauh dulu Saya pikir Hukuman buat Alexa Harus dihentikan Kayaknya cukup deh Udah lama dia dihukum Dia pasti sudah menyadari salahannya Saya tahu betapa kerasnya wat Alexa Jadi saya tidak akan menghentikan hukuman ini Sebelum dia secara tulus mengakui semua kesalahan-kesalahan dia Tapi hukumannya ini terlalu berat Ini bukan cara yang baik untuk mendidik anak Masih banyak hukuman yang lain Yang lebih baik Manusiawi Dan saya yakin Alexa pasti lebih mengerti Bukan gini caranya mendidik anak Saya lebih mengetahui siapa Alexa Dan dia harus menentukan pilihan Dia mau berdamai dengan kamu Atau dia pilih mati Sampai sekarang pun dia masih bersikukuh Untuk menentang kamu Makanya biarkan dia saya hukum Kamu gak perlu khawatir Mawar Saya sudah berhasil Menginterogasi dia Dan mendapatkan alamat Dimana papa kamu disembunyikan Kamu bisa menemukan ayah kamu Haryoga Di alamat ini Terima kasih Ani Hei Amara Untuk apa kalian kesini? Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku kan kakak kamu Jadi wajar kan Kalau aku ikut senang sama kehamilan kamu Kalian gak usah peduli sama aku Dan ngapain sih bahagia dengan kehamilan aku? Orang aku gak mau kok bayi ini Justru itu Amara Sekarang Aku dan Kafka udah menikah Jadi Kami adalah Sepasang suami istri Yang akan mengasuh bayi kamu Iya kan? Eh Iya Kamu percaya kan? Kalau aku dan Kafka Akan menjadi ayah dan ibu yang baik buat anak kamu Yang bener Kalian mau mengasuh Bayi aku? Makasih banget ya Sama-sama Amara Hey Buka Beran aja Apa yang kalian inginkan? Jangan pura-pura pengusiskan Kami datang kesini Untuk mengambil kembali uang kami Uang? Pak Buat Kiitanya Buat 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 Takut, Pa! Pa, Pa! Pa, Pa! Jawab saja, Pa! Pa! Pa, Pa! Tolong! 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 Pa! Aduh sakit, Pa! Sakit! Jangan nyung! Apa kamu masih menentang Mawar? Iya, Pa! Sampai kapanpun aku akan terus menentang dia! Pa, Pa nggak sadar ya? Dia itu wanita penipu, Pa! Dia itu udah berbalik melawan Pa! Tapi kenapa Pa malah hukum aku, Pa? Pa, Pa, sayang! Caca minta maaf ya, Pa! Caca nggak bisa ikut masuk ke dalam! Caca takut, Pa! Kalau ada yang lihat, nanti mereka curiga kalau kita ini ada hubungan keluarga! Pa, jangan marah ya! Bukannya Caca nggak sayang sama Papa! Bukannya Caca tega sama Papa! Tapi Caca terpaksa, Pa! Caca janji! Abis ini, kita sama-sama terus ya, Pa! Caca minta maaf ya, Pa! Bagaimana, Ruth? Saya nggak menemukan apa-apa. Bahkan selembar uang pun nggak ada di rumah ini. Kamu sembunyikan di mana uang itu? Kamu tidak akan pernah menemukan uang itu di sini. Siska, apa maksud kamu bicara seperti itu? Aku sudah menyimpan uang itu untuk masa depan cucuku, anak cahaya dan Kafka. Siska, kamu jangan kurang ajarin. Kamu jangan buat saya kehilangan kesabaran! Cepat ke tangan di mana kamu sembunyikan uang itu! Aku sudah menyimpannya di tempat yang aman. Kamu benar-benar mancing kemarahan saya, Siska. Kamu nggak tahu kamu sudah bicara sama siapa. Baik, Bu. Kesehatan Pak Haryoga sudah mulai membaik. Tolong, berikan perawatan yang paling luar biasa untuk Pak Haryoga. Berapapun biayanya, saya pasti bayar. Itu pasti, Bu. Kami akan memberikan perawatan yang terbaik untuk Pak Haryoga. Satu lagi. Tolong, rahasiakan nama saya dan keberadaan Pak Haryoga. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya mengerti, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ibu Mawar yang terhormat. Meskipun saya baru mengenal Anda, tapi entah kenapa saya mempercaya Anda. Uang ini bukan untuk saya, anak saya Cahaya, ataupun Kafka. Tapi uang ini untuk cucu-cucu saya nantinya. Saya sangat berharap, Ibu Mawar bisa membantu saya untuk menyimpan dan mengelola uang ini sebagaimana mestinya. Karena saya yakin, Ibu Mawar bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih. Hormat saya, Siska. Kok gini sih? Uang dari saya, saya kasih ke mama saya. Malah balik lagi ke saya. Anu, Ma. Pak, jangan lakukan ini sama aku, Pak. Tidak dari yang ku puja. Apa yang harus kita lakukan, Mel? Saya yakin sekali, Mawar adalah satu-satunya orang yang paling dipercaya siskan untuk menyembunyikan uang itu. Ayo kita ke kantor Mawar sekarang sebelum kita pilih uang kita berapa hari. Al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. Apakah ini sudah menyangkannya? Tapi, saya patahai di situasi yang mempercaya. Mawar, saya dibilang sama kamu kan, kalau saya gak mau berhubungan lagi sama kamu Kamu ngerti gak sih? Tolong, tolong hargain saya, jangan berhubungan saya lagi Nanti tunggu, sebentar aja, aku bayang bicara sama kamu Bicara apa? Apa lagi yang perlu dibicarain? Kita harus ketemu, aku bayang jadi asing semua sama kamu Aku mohon, Dante Oke, saya akan nemuin kamu, tapi kamu harus ingat Ini gak akan pernah merubah apapun, perasaan saya dan perlihatan saya untuk kamu, paham kamu Rudy, ini kesempatan yang bagus sekali buat kita untuk mengambil kembali uang-uang kita Kita tunggu sampai mobil Mawar menjauh Lagi Oke, Mel, hati-hati Mel, jangan sampai kita berpergong sama anak buahnya Mawar lagi Pasti, Mel, pasti Papa akan bebaskan kamu, Alexa Tapi dengan syarat, kamu harus patuh sama Mawar Papa boleh nyuruh aku apa aja Tapi jangan pernah memaksa aku untuk menghormati Mawar, Pak Karena itu sama aja dengan menginjak harga diri aku sendiri Dia sudah menghancurkan hidup aku, Pak Dan sampai kapanpun aku gak akan pernah tunduk sama dia Jadi kamu tetap membangkang perintah Papa? Baik Kalau itu pilihan kamu Tapi jangan kamu kesalahkan Papa Kalau Papa bertindak sendiri Karena Papa sudah punya pilihan sendiri Rony, siapos Kamu lihat apa yang ada di tangan Papa Pak, Pak jangan lakukan ini sama aku, Pak Kamu yakin dengan pilihan kamu? Kamu yakin? Kamu tidak mau berubah fikiran? Pak, aku mohon, Pak Jangan bakar aku, Pak Papa gak bisa lakukan ini sama aku, Pak Lebih baik kamu mati di tangan Papa Daripada kamu mati dengan pianatan kamu sendiri Pak, ampun, Pak Pak maafin aku, Pak Jangan bakar aku, Pak Aku mohon Papa tidak sudi punya anak seperti kamu Pembangkang dan pengkhianat Aku gak salah, Pak Maafin aku, aku janji aku bakal nurus sama Papa Aku janji, Pak Kamu janji? Akan menjadi anak baik? Dan anak penurut? Iya, Pak Aku janji aku bakal nurus sama Papa Aku bakal patuh sama Papa Gitu dong Bukannya dari tadi Apa susahnya sih? Menjadi anak yang penurut? Hah? Ayo, Rudy Kita cari dimana Mawar menyembunyikan uang-uang kita Pak, Rudy Lihat itu koper, Rudy Ada koper di dalam ruangannya Mawar Saya yakin sekali Pasti, pasti di koper itu ada uang kita Tunggu apa lagi? Langsung kita bawa aja koper itu Sebaiknya kita bukan, Loh Rudy, Rudy, tidak bisa Rudy, tidak bisa Kita tidak punya waktu lagi, Rudy Lagipula Menurut Siska Mawar adalah satu-satunya orang yang paling bisa dia percaya Untuk menyembunyikan uang-uang kita Udah lah, Rudy Ambil koper itu Apa yang mau kamu ngomongin sama saya? Dan apa maksud kamu? Ajakin saya ketemu kamu disini Saya yakin Kamu gak mungkin lupa Waktu itu saya pernah ngajak kamu kesini Dan saya ceritain Kalau ini adalah tempat yang sangat berkesan buat saya Karena disini Tempat saya ama cinta selalu bertemu Dan saya ama cinta Berjanjikan selalu selamanya Itu seperti ini Maksud kamu apa? Saya gak suka macara kamu Kamu udah sangat nyinggung perasaan saya Dengan berpura-pura Menjadi cinta Kamu tanya sama diri kamu Kalau kamu itu bukan cinta Karena cinta Sama sekali gak punya kelakuan yang kayak kamu Cinta itu perempuan yang baik Dan gak pernah manfaatin orang Hinaan apapun Yang kamu tunjukkan ke aku Walaupun itu sangat menyakitkan Aku terima Tapi tolong Dante Kasih kesempatan buat aku untuk memperbaikinya Dan tolong Dante Tolong cintai aku Sama seperti waktu kamu mencintai cinta Apa aku masih punya kesempatan untuk berumah Aku bosan Aku bosan hidup seperti ini Pada kebencian Dendam dan nengki Kamu bisa bantu aku Bantu aku untuk menjadi orang yang lebih baik Bantu aku Dante Kasih aku kesempatan Aku ingin menjadi orang yang baik Terus Aku mau berubah Dante Aku mau keluar dari kehidupan yang gelap ini Dante Dan Dan kalau aku bisa keluar dari hidupku yang gelap ini Apa kamu masih bisa mencintai aku Apa aku masih bisa hidup sama kamu Saya gak tahu saya harus ngomong apa mau Tapi yang jelas Ini yang saya bisa tangkap dari omongan kamu Kau mau berubah Itu bagus Mungkin Kafka Atau siapa Satu persatu udah pergi dari kehidupan kamu Makanya kamu mau berubah Sambil mana Kau emang gak ada yang perlu diomongin lagi Saya permisi Saya dukung kamu Dante Penolakan kamu ini Adalah hal yang paling menyakitkan diri aku di dunia ini Tidak dari yang ku puja 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 Tidak dari yang warut Kita emang selalu beruntung Kita bawa uang sebanyak itu Tapi gak ada yang jaga Gak ada satpamnya Oke Udi Kalau begitu Tidak ada penjaga di sini Cepat kita pergi dari sini Aku memang sudah terlalu jauh Aku memang sudah terlalu jauh Aku gak bisa lagi kembali menjadi cintai lu Tadi pas ku ketemu mawar Aku merasa emang dia benar-benar mau berubah Dante Kenapa kamu sangat membenciku sekarang Mungkin tadi ku ngomong terlalu tegas atau apa Dan mungkin juga dia sakit Tapi ku hanya sama sekadar Langsung tuntut jangkini dia Saya gak mau menenai cinta Karena itu saya dan Tapi yang bikin ku gak terima Dia berbual sama cinta Itu yang berapa ku ngakir sama Kenapa dia suka berjaya cinta Pak Irvan Aleksan Padahal Ada sesuatu yang penting atau Saya kemari hanya untuk meluruskan Kesalahpahaman yang terjadi Kesalahpahaman Saya gak arti Pak Kesalahpahaman apa ya Soal mawar Mawar yang mengaku kalau dia itu cinta Biar Aleksan jelasin Dante aku mau minta maaf sama kamu Karena aku yang menyuruh mawar mengaku sebagai cinta Masa kamu? Iya Dante Aku yang mengancam mawar agar dia mengaku ke kamu Kalau dia adalah cinta Padahal mawar itu tidak tahu menau sedikit pun tentang cinta Karena memang mereka orang yang berbeda Jadi pengakuan mawar soal cinta Itu karena paksaan Dan itu yang perlu kamu tahu Dante Oke satu lagi Saya ingatkan Tidak ada satu orang pun yang bisa mendekati mawar Kalau hal itu sampai terjadi Setidak segan-segan membunuh orang itu Halo Dengan Siska ya Mas Aryoga Mas ini bentuk kamu Mas Aryoga Mas Aryoga mas Mas kamu dimana mas? Kamu bilang sama aku mas Kamu dimana mas? Jangan saya Dia rusak Ya Allah Mas Aryoga Dia sudah bisa komunikasi dengan normal Alhamdulillah Aku putus asa Dan Tengah akan pernah mencintai aku lagi Aku pikir Sudah waktunya aku harus pindah ke lain hati Kamu lihat sekarang mawar Aleksa sudah berubah Dia sudah insaf Dan dia berjanji akan mengikuti semua kemauan kamu Terima kasih Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan? Ada mawar Oke cepat Cepat Rudy dibuka Saya sudah sabar mau melihat Berapa banyak uang yang ada di koper ini Selamat Oke Kunci kombinasi biasanya Triple 7, triple 8, triple 9 Itu biasa dipakai banyak orang Oke cepat Aku triple kosong Ah ya Rasul Yes Cepat Rudy Bo 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 Ini gila Rudy, saya gak mau mati siar Rudy Kamu yang benar dok Tak ada waktu untuk bantem saya Rudy, 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 tunggu Ayo, ayo, ayo Kenapa kita tertimpa sial terus-terusan sih, Ruth Saya bisa kehilangan semuanya, Ruth Setelah kita kehilangan semua uang kita Sekarang rumah ada semua isinya, Rudy Kita emang selalu siar, semenjak ketemu mawar Iya, betul, mawar Ini pasti jebakan dia ke kita, Ruth Dia tahu, Rudy, kalau kita akan datang ke kantornya dia Untuk mengambil uang itu, lalu dia tukar koper uang itu dengan koper bom Tapi dari mana dia tahu kita mau datang ke kantor, Ruth? Bisa jadi, dia selalu mengawasi gerak-geri kita, Ruth Kita gak bisa mengabdia remeh, Ruth Dia pintar mengatur siasat, Ruth Tapi kenapa ya? Bomnya itu tidak terkoneksi dengan yang satu sama yang lainnya Tidak terkoneksi? Gimana sih, Ruth, maksudnya? Tadi saya sempat lihat Ada salah satu kabelnya itu gak nyambung Gak terkoneksi sama detonatornya Bagus, bagus, Rudy Itu berarti bom itu tidak akan meledak rumah saya Saya gak akan meledak, Rudy Oke, kalau gitu, kita pastikan bahwa bom itu tidak akan meledak So, kita balik ke rumah saya sekarang Ayo, Rudy, ayo Mel, 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 saya gak mau ngambil resiko, Mel Bisa aja saya salah, Mel Dan bom itu bisa meledak suatu waktu Rudy, Rudy, kamu keterlaluan ya, Ruth Kamu keterlaluan! Kamu mau menghancurkan kehidupan saya, Pak! Kamu mau menghancurkan rumah saya Kamu mau, saya gak punya tempatnya Gak begitu Mel, dengar, Mel Mel, ya Walaupun salah satu kabelnya tidak saling berkoneksi Tidak saling berhubung Tapi bisa aja Ada detonator lain sebagai pemicu untuk meledakkan bom itu, Mel Rudy, please, Rudy Tapi kita masih punya waktu sebelum bom itu dager Oke, kita bisa meledakkan bom itu di luar rumah saya, Rudy Please, Rudy Kamu nih egois banget sih Kamu tuh cuma pengen nyelamatin diri kamu sendiri Kamu cuma pikirin diri kamu sendiri Saya gak mau Saya Ingin menikah sama Mbak Pak Sebenarnya aku tidak mau menikahi kamu, Irfan Ini sangat terpaksa Aku harus keluar dari keadaan yang menjepit ini Aku harus benar-benar terlihat serius di mata kamu Terutama Alexa Maafin aku, Danti Yes, yes Akhirnya penantianku selama ini tidak sia-sia Kita bisa bersama lagi, Lord Papa kamu udah baik sama aku Sekarang saatnya Aku membalas budi papa kamu Tidak dari yang ku puja Caya Kita harus hentikan ini Kita harus meluruskan salah paham ini Aku gak mau berbohong terus sama ibu Aduh Udah deh Berisik banget Syukurlah kalian sudah datang Emangnya kenapa, Ma? Mama barusan dapat telepon dari rumah sakit Memangnya Siapa yang sakit, Bu? Papanya Cahaya Menghubungi ibu Dia ada di rumah sakit Dan minta kita jemput Papa nelfon Mama Mama serius? Ya, iya dong Cahaya Mama pasti mengenali suara papamu Bagaimana sih kamu? Dia udah bisa bicara, Bu Berarti dia udah sembuh, Bu Alhamdulillah, Kafka Tadi Pak Ryo gak bicara Dia mengenali ibu dengan baik Ya udah Kalau gitu Besok pagi-pagi kita jemput Papa ya, Ma? Ya Dan kita akan berkumpul kembali Seperti dulu Pak Saya mau ketemu ibu Mawar, Pak Dia ada, kan? Maaf, Mas Tidak bisa Ibu Mawar tidak bisa diganggu Sebaiknya Mas kembali lagi besok Ya Iya Begini, Pak Ini penting banget Bapak kan belum bilang Kok Bapak udah bilang gak bisa? Coba dulu, Pak Maaf, Mas Di dalam sedang ada pesta kecil Sebab Bu Mawar Sudah setuju menikah dengan Bapak Irfan Kenapa kamu mau menikah dengan Bapak? Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Mawar? Bapak kamu udah baik sama aku Sekarang saatnya Aku membalas budi Bapak kamu Lalu bagaimana dengan Dante? Bukannya kamu mencintai dia dan ingin hidup bersama dia? Hah? Itu sekarang berbeda, Alexa Sekarang pun Dante melihatku secara berbeda Dan itu semua karena kamu Karena aku Kamu mau bikin aku berasa bersalah, iya? Coba kamu pikir Setiap saat Kamu menjelek-jelekkan aku depan Dante Gimana dia tidak membenci aku? Iya kan? Sekarang aku dan Dante Tidak mungkin bersatu Dan sekarang saatnya Berhenti melawan aku Papa 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 Alhamdulillah, Pa Mama senang sekali bisa menemukan Papa Iya, Pa Papa gimana kabarnya? Papa baik-baik aja kan? Papa ceritakan dong sama Mama Bagaimana Papa bisa ada di rumah sakit Siapa yang mengantar Papa ke sini? Pa Bicara dong sama Mama Papa kan sudah bisa bicara dengan Mama di telepon Papa sudah mengenali Mama lagi Iya, Pa Bukannya Papa sudah sembuh Papa Papa kok diem aja sih, Pa? Pa, ayo dong, Pa Ngomong, Pa Sayang, Mama bersihir lagi Bu Kita bawa Pak Harga pulang sekarang aja Ya Pa Kita pulang ya Jadi kalian sudah paham dengan tugas kalian masing-masing? Paham-paham Karena kita cuma punya waktu seminggu untuk mempersiapkan acara pernikahan ini Jadi saya minta sama kalian untuk memperhatikan yang baik-baik Jangan sampai acara ini ada kegaduhan seperti yang kemarin Paham kalian? Paham, Pak Paham, Pak Bagus Sayang Kenapa kamu muram? Kamu gak suka dengan pesta kita ini? Ah, enggak, enggak apa-apa kok Saya cuma kurang ngerti Tentang menyusun acara seperti ini Jadi Terselah kalian aja Syukurlah Tentang pesta ini Kamu jangan khawatir Sudah ada bagian-bagian yang menanganinya Dan soal biaya Kamu gak perlu pusing Berapapun biayanya akan saya keluarkan Kamu bahagia Pokoknya kamu terima beres Ya Allah Seandainya kau beri aku kesempatan lagi Untuk mendapatkan cinta Dante Aku pasti akan menolak pernikahan ini Mawar Saya mau bicara dengan kamu Mawar 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 tolong muka kacanya Saya perlu bicara Mawar 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 Sekarang Papa tinggal disini Ini rumahnya Ibu Mawar Tapi kita boleh tinggal disini Dia pinjamkan Mawar Iya Ibu Mawar Sama hidup normal Pak Mama tinggal dulu ya Pak Maafkan saya Siska Saya harus berpura-pura Masih trauma Atau hidup kita dalam bahaya lagi Cuma ini cara yang terbaik Untuk menyelamatkan keluarga kita sekarang Saya harus terpaksa Sama bukannya Sama bukannya Mawar 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 Saya mau bicara dengan kamu Mawar 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 Buat apa Buat apa ya Nanti saya jelasin